Al-Fatihah Al-Fatihah Bulan yang banyak sekali memiliki keutamaan-keutamaan di dalamnya Di mana di bulan Ramadan Allah melipat gandakan seluruh amal ibadah kita Bulan Ramadan juga dikenal dengan Syahrul Quran Bulan diturunkannya Al-Quran Sebagaimana firman Allah SWT di dalam surah Al-Baqarah Ayat 185 Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Bulan Ramadan adalah bulan ini yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu Dan pembeda antara yang benar dan yang batil Oleh karena itulah memperbanyak membaca Al-Quran Merupakan ibadah yang sangat diutamakan di bulan Ramadan ini Saudara-saudaraku sekalian Di 10 malam terakhir Ramadan Terdapat malam Laylatul Qadar Malam yang lebih baik dari 1000 bulan Inilah puncak keutamaan di dalam bulan Ramadan Malam Laylatul Qadar inilah pertama kali Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW Tak ada yang mengetahui selain Allah SWT Kapan jatuhnya malam Laylatul Qadar Jadi mari kita terus bersemangat Untuk beribadah di 10 malam terakhir Ramadan ini Semoga Allah mengkaruniakan malam Laylatul Qadar Bagi kita semua Demikianlah beberapa keutamaan yang dapat saya sampaikan Akhir kata Wabidahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!